Halo semua, ketemu lagi sama aku Tashi Welcome to my channel Buat kalian yang suka masak atau yang baru belajar masak Atau yang cuma suka liat makanan aja Channel ini cocok banget buat kalian Dessert, dessert, dessert lagi dan dessert lagi Gak apa-apa ya Kenapa? Karena menurut aku kalian memang lebih suka ngerikup dessert Jadi kalian tidak usah bohong gitu Nah kalau kalian berasa subscriber aku Harusnya ini timbangannya dengan uang naik antara 2-5 kg Kalau memang kalian rajin ngerikup resep aku gitu ya Hari ini resepnya belum pernah aku keluarkan Itu adalah resep Paji Brownies Sekarang banyak banget yang request aku Kayak kak buruan bikin brownies Cuma aku gak mau upload resep brownies yang standar Atau yang tekniknya udah biasa orang lain Upload karena untuk apa Aku ada disini Kalau udah ada orang lain yang bisa juga Membuat resep seperti ini Waduh Jangan belaku Terus resep brownies kita yang sekarang Kalau kalian mau tau dulu Jadi brownies itu dibagi dua Ada yang cakey Ada juga yang fagi Cakey itu adonannya seperti bolu Jadi browniesnya seperti bolu Jadi kalau kalian makan brownies Kalian selalu ngerasa kok Kok yang ini lembek banget Kok yang ini kayak bolu Itu bukan salah Tapi memang ada dua macam Yang hari ini kita buat Bukan yang cakey Bukan yang kayak tau gak sih Bolu brownies Amanda Kalian tau kan Itu contohnya kayak cakey Jadi dia adonannya tuh lebih tebel Dan lebih kayak empes-empes kayak bolu Kalau kita bukan bikin itu Kita bikinnya fagi brownies Fagi brownies itu teksturnya Atasnya agak kris-kris Kayak gak bukan kris-kris juga sih Agak keras Bukan keras juga Apa bahasanya ya Agak-agak garing dari oven gitu Tapi tengahnya tuh fudge Kayak fudge gitu Kayak lengket-lengket Uwi-guwi Enak deh pokoknya Kalau aku personally Aku lebih suka emang yang fudge brownies Dibanding yang kayak cakey Kayak bolu gitu loh Oke Kalau kalian mau tau Kak, kenapa sih brownies bisa ada yang cakey Bisa juga ada yang fudge Itu yang membedakan adalah Apakah kalian menggunakan cocoa powder Atau kalian menggunakan Coklat yang kayak melting gitu Kalau kalian pakenya hanya cocoa powder Biasanya browniesnya hasilnya itu Lebih ke cakey Lebih ke bolu Di sini aku pake dua-duanya Cocoa powder Juga pake coklat Coklat compound itu Tau kan yang dijual-jual Nah itu Nah terus Hari ini Aku kan kalian suka nanya Kenapa sih kak selalu pake Tanpa oven Tanpa kukus Tanpa itu Kenapa? Karena aku sengaja bikin channel ini Buat orang-orang yang suka beralasan Kak aku mau bikin ini Tapi kan aku mau beli mixer kak Tapi kan aku punya oven kak Tapi kan aku mau punya apa Nah makanya sekarang aku kasih resepnya Tanpa mixer Tanpa kukusan Dan tanpa oven Jadi kalian sudah cukup ralasan Harus rekuk video ini Oke Pertama aku mau kasih tau dulu Kita masak itu menggunakan Panci yang dikasih dengan alas kompor gitu loh Nanti aku kasih disini clipnya Kita akan pake kayak gini Tapi di video ini aku juga kasih Cara kalau mau pake kukusan Jadi satu resep Tapi bisa pake dengan dua teknik masak Cuman kalau aku sendiri Lebih rekomendasiin kalian Untuk pake yang panci dikasih alas kompor Dibanding yang kukusan Karena ketika pake kukusan Cakenya itu gak bisa terlalu maksimal Ngembangnya Dan hasilnya itu lebih lembek Kalau yang pake panci Lebih enak Dan bener-bener kayak brownies Yang Wuhh Gitu enak banget Tapi nanti kalau kalian liat di akhir video Itu ada dua warna browniesnya Karena disini aku pake dua teknik Jadi yang bawah tuh yang hasil oven Yang aku tumpuk dengan brownies Yang hasil kukusan Itu juga enak banget Jadi kayak pas kalian makan Atas dan bawah tuh kayak punya dua tekstur yang berbeda Wah aku udah gak sabar Oke Jadi sekarang kalian langsung saja Liat step by stepnya Yuk sekarang kita bikin brownies bareng ya Ini dia bahan-bahan yang kalian butuhkan Kalau ini bahan untuk toppingnya Step pertama Sekarang kalian potong dulu Dark chocolate compound sebanyak 200 gram Kita potong seperti ini Agar pada saat proses meltingnya Akan lebih cepat Untuk menerahkan coklatnya Sekarang kita pake teknik band Mary Atau double boiler Jadi di bawahnya Kita kasih air dulu Baru kita kasih panci lagi Pertama masukkan dark chocolate dulu Baru 120 gram unsalted butter Selama proses ini Kalian gak usah terlalu sering aduk-aduk Karena coklat dan butternya Nanti akan meleleh dengan sendirinya Nah kalau sudah mulai meleleh Kalian baru boleh aduk Biar mempercepat proses dia Untuk benar-benar fully melt Kalau sudah melt dan cantik seperti ini Sekarang kalian dinginkan dulu ya Sekarang kita mau bikin dulu Adonan browniesnya Kalian siapkan 3 butir telur Pastikan dimangkok dulu Agar tidak ada cangkang Yang masuk ke dalam adonannya Lalu kalian whisk dengan menggunakan whisker Pastikan sampai adonannya benar-benar Warnanya sudah mulai kuning Keputihan dan sudah mengembang ya Setelah mengembang Baru kalian masukkan 120 gram gula pasir secara bertahap Kalian whisk lagi Kalau sudah mulai merata Baru kalian masukkan sisa gula pasirnya Dan lanjut kita whisk terus Semangat ya Jangan pegel dulu Tuh kalian lihat kan Adonannya mulai mengembang Dan warnanya sudah kuning keputihan Nah ingat kan Tadi kita sudah melt dark coklat dengan butternya Kalau sudah dingin Kalian masukkan ke adonan ini Lalu kalian aduk Setelah merata Masukkan 1 sendok teh SP Atau cake emasak Ini untuk pengembangan kuenya Agar lebih maksimal Kalian bisa menggunakan whisker lagi Aduk Nah pastinya nih Pada saat SP sudah dimasukkan Adonannya tuh akan mulai mengental Tuh lihat kan Lanjut sekarang kalian masukkan 60 gram terigu cakra kembar Dan 20 gram cocoa powder Jangan lupa diayak ya Biar tepungnya benar-benar sudah halus Lalu kalian aduk sampai benar-benar merata Kalau mau pakai whisker lagi juga gak apa-apa kok Konsistensinya akan sekental itu dan seenak itu Pastiin sama ya konsistensinya Lalu siapkan loyang yang sudah dikasih parchment paper Adonan ini aku cukup pakai untuk dua loyang Sekarang kalian ratakan bagian atasnya dari brownies ke seluruh arah Agar di browniesnya bentuknya rata bagian atas dengan bawahnya Nah untuk extra flavor Kalian bisa juga tambahkan coklat chips Nah tanam ke dalam ya coklat chipsnya Jadi ketika kalian potong akan ada melting-melting coklat yang super enak banget di dalamnya Sekarang kalian tap-tap dulu loyangnya agar puing-puing udaranya keluar Ini nih proses pemasakannya Kalian pakai panci dan alas kompor Lalu kalian panaskan dulu ya Sekitar 10 menit Nanti kalau sudah panas baru kalian masukkan adonannya ke atas pancinya Proses ini memakan waktu antara 30-40 menit di api sedang ya Jangan besar-besar apinya karena takut bagian bawah kuenya terlanjur gosong Ini aku pakai kukusan untuk memberikan teknik lain Oh iya jangan lupa kalau kukusan tutupnya kalian kasih kain ya Tuh setelah 30 menit jadi deh adonannya Bagus banget ya terutama yang di atas panci Benar-benar mengkilap banget dan enak banget kuenya Yang di kukusan juga gak kalah enak Bah Ada Nura mau ikutan video nih Ayo Nti Bah Yuk kita lanjut lagi ya Ini dia nih kuenya Sekarang kalau sudah seperti ini aku mau siapkan toppingnya dulu Aku pakai 100 gram coklat kompaun dicampur dengan 1 sendok makan butter Ini opsional aja ya kalau kalian mau pakai sele atau apapun bebas ini aku hanya kasih option untuk topping yang aku pakai di video aku Ada dark coklat, miop coklat, dan white coklat Untuk yang dark aku campurin lagi dengan whipped cream Yeay saatnya kita menghias ini adalah tahap yang paling aku suka Kalian bisa menghias sesuai yang kalian mau Tapi aku disini juga kasih tunjukin gimana cara aku menghias browniesnya Siapa tahu bisa untuk inspirasi kalian ya Yang di bawah ini adalah brownies hasil dari panci ya Bukan yang dari kukusan Kalian bisa lihat di sekitar luar browniesnya tuh ada area crispynya Tapi di tengahnya benar-benar fudge banget, enak banget Nah sekarang nih yang aku lagi tuangkan ke atas kuehnya adalah campuran dari whipped cream dan dark chocolate compound Nah aku tambahin brownies lagi tapi yang dikukus Kalian bisa lihatnya warnanya lebih beda tapi gak kalah enak Baru terakhir atasnya kita kasih lagi melting coklat Oh my god Benar-benar coklat di atas coklat dan di atasnya coklat lagi Benar-benar enak banget Buat yang penggemar coklat kalian wajib banget cobaan resep ini Karena gampang dan super benar-benar enak banget Kalau nih merasa kurang ekstra kalian bisa tambahin lagi loh sebenernya Kayak di video aku Kalian bisa tambahkan white coklat Jadi biar ada warna-warna putihnya bikin kuenya kelihatan lebih cantik lagi Selamat mencoba geng masak Semoga suka ya Selamat mencoba geng masak Sekarang aku mau makan Kan pasti kalian kaget kenapa zoom in banget Biar nanti saya-saya aku pengen menunjukkan makanan yang di depan aku gitu ya Tuh biar kalian bisa lihat Sekarang aku mau makan dulu browniesnya So yummy Oh my god so uwi-guwi banget tau gak? Beberus enak itu Oh my god Oh my god Lihat gak sih? Oh my god Bismillahirrahmanirrahim Mau makan Bila enak banget Beli-beli lembut Coklat banget Terus ada yang meru-mer di tengah Parah ini parah apa mau nangis yang di enaknya tau gak sih? gila gak lebat, gak lebat last bite selesai kalian sudah lihat resep aku, udah lihat aku makan gampang banget kan? jangan lupa ricook ya aku tuh bener-bener tungguin kalian ricook brownies ini hayo bombardir aku di DM di instagram aku agar sosial kan aku, kalian bisa tag aku disini dan sekarang video ini kalian ada satu tugas yaitu adalah share ke semua orang video ini agar semuanya bisa bikin brownies tanpa oven tanpa kukusan atau mixer pasti kalian suka pengen ngakak TK sering banget ngomong tanpa oven tanpa kukusan tapi emang iya gimana nge resep aku, emang kayak gitu kebanyakan agar kalian mudah masaknya thank you for watching, i'll see you on my next one bye bye eits, jangan kemana-mana dulu aku sekarang mau umumin kalau di setiap video aku, aku akan adai giveaway untuk semua subscriber aku tapi setiap videonya hanya ada satu orang pemenang mau dapetin apa? hayo tebak dapetin tadaaaah official merchandise dari cooking with tashi apron ini hanya bisa didapatkan apabila kalian subscribe dan ikutan giveaway jadi tidak diperjual belikan caranya gampang loh gimana untuk menang satu, kalian subscribe ke channel ini dua, komen di bawah kenapa sih kalian tak menangin apronnya ketiga, kalau aku di instagram gampang banget pemenangnya akan diumumkan di akhir bulan jadi kalian tungguin aja di setiap akhir bulan aku akan upload video yang di dalamnya akan ada pengumuman pemenang giveaway di bulan itu oke, jangan lupa ikutan semangat terus yang belum menang komen di bawah jangan lupa